Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rizky Syakutra biasa dipanggil Rizky pada video kali ini saya akan memberikan webinar ya ataupun informasi seputar dengan Payscript apa itu Payscript mungkin bagi kita yang sudah mengenal Python atau bahasa kebandingan Python mungkin kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang Payscript nah sebelum ini saya akan menjelaskan sedikit profil dari saya sendiri nama saya Rizky Syakutra biasa dipanggil Rizky kemudian ini adalah email kemudian kontak number dan saat ini saya sebagai founder dan juga CEO di Uda Coding kemudian saat ini saya juga sedang menemukan pendidikan magister atau S2 di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM Johor Baru bidang komputer sains nah ruaya pendidikan nah berbicara tentang ruaya pendidikan saya saya berasal dari sebuah desa di daerah Batu Sangkar Sumatera Baran dan dulunya saya mulai dari SD ya tidak TK jadi saya langsung SD di Lintau kemudian NTSM Batu Bulat Lintau kemudian saya melanjutkan sekolah SMK di SMK Pegalui Batu Sangkar setelah itu saya melanjutkan kuliah di D3 Politeknik Negeri Padang jurusan teknik komputer dan melanjutkan pendidikan D4 setara dengan S1 di Institut Teknologi Bandung ITB dan saat ini saya sedang menemukan pendidikan S2 di Universiti Teknologi Malaysia alhamdulillah sudah semester 2 dan sedang menuju ke semester 3 nah ini pengalaman saya selama semasa sekolah mulai dari SMK kemudian hingga kuliah dan ini juga pengalaman kerja saya mulai dari ulus dari 2014 ya kemudian saat itu juga kuliah kerja di Jakarta kemudian menjadi seorang trainer kemudian menjadi guru kemudian menjadi software developer seperti itu dan bagi teman-teman yang ingin melihat profil saya bisa dilengketin Rizky Syaputra ya nah kemudian disini saya mewakili dari Uda Coding ya sedikit mengenalkan tentang Uda Coding nah Uda Coding sendiri itu sudah berdiri di 2018 tepatnya di bulan Agustus dan saat ini kita sudah menempuh di masuk tahun kelima ya alhamdulillah saat ini masih bisa berjalan kemudian di tahun 2019 yang profil ini ini ada training di Atambua ya Nusa Tenggara Timur berdekatan dengan Timur Leste oke nah untuk saat ini Uda Coding lebih kepada bisnis bisnisnya atau core bisnisnya itu berada di IT training provider atau IT training center dan lebih spesifiknya di bidang digital dan juga programming selain itu kita juga ada software development ataupun jasa penerimaan project ataupun software dan biasanya ini ada dari swasta kemudian dari government juga ada nah kemudian untuk training sendiri itu kita ada konsepnya adalah online dan juga offline nah online biasanya menggunakan Google meeting kemudian offline kita bisa di kantor Uda Coding ataupun di tempatnya klien seperti itu nah kemudian kita juga ada in-house training nah in-house training itu berada di kantor klien jadi nanti kita diundang ke kantor klien untuk menjelaskan ataupun untuk mengajarkan kepada developer-developer yang ada di kantor mereka kemudian disini juga kita ada program mentoring ya program mentoring online nah itu selama 3 bulan jadi nanti kita akan ada dari level basic kemudian intermediate dan juga advanced seperti itu nah kemudian ini ada beberapa training-training yang ada di Uda Coding ada Flutter kemudian Java Kotlin dan lain-lain kemudian ada IOS kemudian digital marketing web kemudian UI design kemudian data science dan kita juga ada beberapa program ya sertifikasi internasional yang dari Uda Coding nanti bisa seperti UIUX kemudian Android kemudian Flutter dan lain-lain oke baik kita akan masuk kepada pengenalan Pescript ya mungkin dari teman-teman udah yang bertanya-tanya tentang apa itu Pescript nah Pescript itu adalah teknologi baru ya untuk menjalankan Python di browser Pescript di belakangan ini menggunakan teknologi IoT dan web assembly jadi disini metode yang ditawarkan oleh Pescript ini adalah tanpa compiler ya tanpa compile jadi nanti dia ada langsung ya jadi sebenarnya untuk Pescript ini dia lebih kepada untuk menjadikan outputnya itu lebih kepada website seperti itu kemudian Pescript adalah skrip Python yang dapat dijalankan pada browser kemudian skrip ini menggunakan campuran bahasa antara Python dan juga HTML standar Pescript menggunakan teknologi web assembly dan podd web assembly atau disingkat dengan wasm adalah sebuah eksperimen untuk menggunakan bahasa tingkat bawah seperti bahasa C pada browser podd podd adalah IP peten yang penuh dan yang bisa berjalan dengan sepenuhnya di browser berikut ini adalah cara untuk menggunakan Pescript ya sebenarnya kita tinggal tulis atau embed code dari Python di HTML dengan tagnya Pescript ya maka program yang akan dijalankan contohnya disini biasanya kita buka dulu tag HTML nya, kemudian kita tutup kemudian kita buka tag lagi Pyscript, kemudian print, now you can seperti itu untuk sejarah Pyscript kita lanjut kepada sejarah dari Pyscript sejarah Pyscript sendiri itu diperkenalkan pada April 2022 3 April 2022 melalui sebuah tweet dari Pyscript Dev disini dia menjelaskan we love Python, Javascript not so much, we want to make an alternative, stay tuned yes, we wait the day after April falls to meet this jadi disini secara tweet dia mengenalkan tentang alternatif untuk dari Javascript atau untuk webnya sendiri nah kemudian pada konferensi Python US 2022 seorang CEO dari Python atau Anaconda yakni si Peter Wang menjadi pembicaraan disana dan membawa topik tentang Pyscript seperti itu nah kemudian ini ada beberapa meme ya atau meme ya yang atau kayak apa ya kayak ilustrasi ataupun kayak lelucuan ya lelucuan ketika nanti Pyscript ini udah stabil atau mulai dijalankan jadi dia ibaratnya akan mematikan Javascript seperti itu ya nah kemudian kita lanjut kepada kelebihan penggunaan Pyscript ya nah kelebihan penggunaan Pyscript yang pertama disini meningkatkan produktusitas ya Pyscript menggunakan bahasa tingkat rendah atau bisa disebut bahasa yang sederhana serta library yang banyak dapat membuat developer menjadi lebih produktif selain itu dengan Python kamu hanya perlu menulis kode lebih sedikit dari bahasa pemograman lain sehingga kita mempunyai waktu lebih untuk bisa mengerjakan yang lain nah kemudian kelebihan dari Pyscript yang ini adalah library yang luas kemudian mendukung IoT atau internal of things kemudian dapat disematkan atau embed dengan kode bahasa pemograman lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati